Assalamualaikum semuanya Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Suatu kali saat Abu Nawas tengah duduk bersama kawan-kawannya Ia memberikan sebuah nasihat tentang bahayanya perbuatan fitnah Sampai-sampai dalam agama dijelaskan Bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan Lalu salah satu kawannya bertanya kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas, bukankah fitnah hanya dilakukan oleh mulut Tidak mengakibatkan cacat, tidak pula membuat luka yang mengeluarkan darah Tapi kenapa dianggap lebih kejam dari pembunuhan Sedangkan pembunuhan bukan hanya mengakibatkan cacat Tapi sampai menghilangkan nyawa seseorang Abu Nawas menjawab Karena dampak yang ditimbulkan dari sebuah fitnah sangat besar Bahkan bisa mengakibatkan peperangan Kawan Abu Nawas yang bertanya itu semakin penasaran dengan jawaban tersebut Masa sih Abu Nawas, bisakah kau buktikan ucapanmu? Aku sendiri tidak pernah mendengar kisah tentang bahayanya sebuah fitnah Tanya kawannya Baik, saya akan ceritakan sebuah kisah Kisah ini juga pernah diceritakan oleh Hamad bin Salamah radiyallahu anhu Dahulu ada seorang sodagar kaya ingin membeli budak Maka pergilah ia menemui si penjual Saat ia sedang memilih budak yang akan dibelinya Ia mendapati budak-budak tersebut rata-rata memiliki cacat dan sudah tua Hanya ada satu budak yang masih muda Badannya bersih dan tidak memiliki cacat Aku mau budak yang itu saja Kata sodagar kaya kepada si penjual Apa Tuhan yakin? Dia memang masih muda dan tidak cacat Tapi dia adalah budak yang suka fitnah Tutur si penjual Akan tetapi sodagar kaya mengapekan pemberitahuan tersebut Ia pun tetap membelinya Baru beberapa hari menjadi budak sodagar kaya Si budak mulai melakukan kebiasaannya Yaitu menebar fitnah Si budak mendatangi istri sodagar kaya Sesungguhnya suamimu tidak mencintaimu Ia hendak menikahi wanita lain Dan akan menjadikanmu sebagai budak Istri sang sodagar terkejut mendengarnya Mana mungkin? Bagaimana kau tahu? Tanyanya merasa penasaran Karena setiap kali aku diajak keluar oleh suamimu Ia menemui wanita yang akan dijadikan istrinya Jawab si budak Istri sodagar pun mulai terlihat gelisah Ia terdiam sambil menahan sakit di hatinya Tapi jangan khawatir Aku punya solusi agar suamimu mengurungkan niatnya Kata si budak mulai menghasut Katakan padaku Apa yang harus aku lakukan? Tanya istri sodagar Bila kamu ingin suamimu masih tetap mencintaimu Nanti malam saat kau akan tidur dengan suamimu Ambillah sebilah pisau kecil Dan ketika suamimu sudah tertidur Cukurlah beberapa helai rambut di janggutnya Rambut tersebut nanti kau simpan bersamamu Dengan begitu suamimu akan menjadi tergila-gila kepadamu Kata si budak memberitahu Istri sodagar pun mulai terhasut Dan menuruti apa yang disarankan oleh budak barunya Sementara itu Si budak gantian mendatangi sodagar majikannya Wahai Tuhan Sesungguhnya istri Tuhan telah selingkuh dengan lelaki lain Dan ia ingin membunuh Tuhan Supaya bisa menguasai semua hartamu Kata si budak Itu tidak mungkin Istriku adalah wanita yang baik dan setia Ujar sodagar kaya Kalau Tuhan tidak percaya Nanti malam Tuhan akan buktikan sendiri Balas si budak Antara percaya dan tidak percaya Sodagar kaya mulai merasa bimbang Memangnya nanti malam Apa yang akan dilakukan istriku? Tanya sodagar kaya Tuhan tidak boleh lengah Berpura-puralah tertidur Tapi jangan sampai tidur sungguhan Kata si budak mewanti-wanti Rupanya sodagar kaya Juga termakan oleh hasutan dan fitnah si budak Saat malam tiba Sodagar kaya melakukan apa yang disarankan budak barunya Ia pura-pura tertidur Tidak lama kemudian Sang istri menghampiri Dengan membawa sebilah pisau di tangannya Ketika sang istri hendak mencukur rambut dijangkut suaminya Sodagar kaya mengira Sang istri akan membunuhnya Ia pun langsung merebut pisau tersebut Dan menancapkannya ke tubuh sang istri Maka akhirnya Sang istri tewas di tangan suaminya sendiri Akibat perbuatan sodagar kaya Pihak keluarga sang istri tidak terima Apalagi perselingkuhan yang dituduhkan kepada sang istri tidak terbukti Mereka lantas membunuh sodagar kaya Dan kematian sodagar kaya Memancing kemarahan pihak keluarganya Mereka tidak terima Atas kematian sodagar kaya Yang dilakukan secara keji dan brutal Hingga akhirnya terjadilah peperangan Antara pihak keluarga istri Dengan keluarga sodagar kaya Setelah Abu Nawas selesai menceritakan kisah tersebut Ia kemudian berkata kepada kawan-kawannya Sedemikian dasarnya pengaruh yang ditimbulkan Akibat perbuatan fitnah Oleh sebab itulah Agama sampai memposisikan fitnah Lebih kejam daripada pembunuhan Begitu mendengar kisah yang diceritakan Abu Nawas Kawan-kawannya mulai mengerti Bagaimana bahayanya perbuatan fitnah Cerita berikutnya Dikisahkan suatu hari saat di dalam majlis Abu Nawas berkata kepada murid-muridnya Bahwa besok akan ada ujian pelajaran Yang diadakan pagi hari Maka dari itu Semua murid-muridnya diharap Supaya datang tepat pada waktunya Karena ujian pelajaran akan berakhir Sebelum waktu duhur Singkat cerita Saat esok harinya Murid-murid sudah berkumpul di majlis Abu Nawas Namun ternyata Dari sekian muridnya Ada dua orang anak yang datang terlambat Mereka datang menjelang waktu duhur Dikarenakan mereka bangun kesiangan Sebelum memasuki majlis Kedua murid ini membuat kesepakatan Kalau ditanya tuan guru kenapa terlambat Kita jawab saja Keledai yang kita naiki kakinya pinjang Jalannya lambat Jadi kita terlambat Usul salah satu dari mereka Usulan tersebut langsung diiyakan oleh kawannya Maka masuklah kedua anak ini Kedalam majlis Abu Nawas Kenapa kalian terlambat Tanya Abu Nawas Maaf tuan guru Keledai yang kami naiki Kakinya pinjang Jadi kami datang terlambat Jawab mereka berdua Waktunya sudah hampir habis Kalian tidak mungkin bisa ikut ujian Kata Abu Nawas Berilah kami kesempatan tuan guru Kami juga ingin ikut ujian Pinta kedua anak ini Sejenak Abu Nawas Terdiam Ia merasakan gelagat Bahwa kedua muridnya ini Mulai berani berkata bohong Kalian berdua yakin Kalau keterlambatan kalian Dikarenakan keledai yang kalian naiki Kakinya pinjang Tanya Abu Nawas Memastikan Benar tuan guru Oleh sebab itulah kami terlambat Balas kedua muridnya Baiklah Besok pagi Kalian bisa ikut ujian susulan Tapi kalian tidak boleh terlambat lagi Ujar Abu Nawas Mendengar itu Kedua muridnya ini pun merasa senang Keesokan harinya Datanglah kedua murid ini Kemajis Abu Nawas Untuk mengikuti ujian susulan Lalu Abu Nawas pun Membagikan kertas ujian Kepada kedua murid tersebut Dan kali ini Abu Nawas mengawasinya dengan ketat Ia sengaja duduk di hadapan mereka Agar tidak ada yang mencontek Atau saling memberitahu hasil jawabannya Ketika kedua murid ini Membaca pertanyaannya Keringat dingin langsung keluar Wajah mereka terlihat sangat panik Karena ternyata Pertanyaannya bukanlah seputar pelajaran agama Melainkan pertanyaannya adalah Kaki keledai sebelah mana yang bincang Walhasil atas pertanyaan tersebut Kedua murid ini jawabannya berbeda-beda Murid pertama menjawab Kaki sebelah kanan Murid kedua menjawab Kaki sebelah kiri Setelah jawaban tersebut diserahkan kepada Abu Nawas Ia pun tersenyum sembari menatap kedua muridnya Jawaban kalian mana yang benar Kaki sebelah kiri atau sebelah kanan Atau kalian telah berbohong Tanya Abu Nawas Kedua muridnya lalu mengaku Bahwa mereka terlambat Karena bangunnya kesiangan Bukan karena pincangnya kaki keledai Abu Nawas pun lalu menasehati Kalau kalian jujur dari awal Itu lebih baik Saya tahu kalian pintar Apalagi dengan pelajaran agama Dan kalian akan dengan mudah menjawab ujian kemarin Tapi tahukah kalian Kenapa saya memberikan pertanyaan ini Karena saya ingin kalian jujur Tidak menutup kemungkinan Kelak kalian akan menjadi ulama Percuma kalian pintar ilmu agama Tapi suka berbohong Justru itu akan sangat berbahaya Karena bohongnya seorang ulama Bisa berdampak pada orang banyak Mereka akan mengikuti kebohongan tersebut Karena mereka mengira itu adalah benar Jadi anak-anakku Yang saya minta dari kalian Mulailah sejak dini untuk berkata jujur Kata Abu Nawas menasehati Kedua muridnya ini pun Akhirnya menyadari akan kesalahannya Dan berjanji Tidak akan pernah lagi berkata bohong Dan berjanji Akan selalu bersikap jujur Cerita berikutnya Pada suatu hari Baginda Raja kedatangan sahabatnya Yang juga merupakan Raja dari negeri seberang Sahabatnya yang seorang Raja itu Mengeluhkan tentang perilaku putranya Kepada Baginda Raja Raja dari negeri seberang tersebut Menceritakan bahwa anaknya Sangat pemalas dan enggan disuruh belajar Dan yang lebih parahnya lagi Si anak bandelnya kelewat batas Ia lebih suka menghabiskan waktunya Hanya untuk bermain dan tidur Mana kala setiap kali Sang Raja mendatangkan guru Untuk mengajari anaknya Si anak malah menertawakan guru yang mengajarnya Bahkan seringkali dilecehkan dan diabaikan Hal ini membuat guru-guru yang mengajar Memilih untuk berhenti Mereka tak mampu menghadapi sifat putra Raja Yang nakal tersebut Padahal sang Raja berharap Kelak putranya sanggup mewarisi kerajaan Untuk generasi berikutnya Kenapa tidak kau titipkan saja kepada Abu Nawas Biarkan dia mendidik anakmu dengan caranya Tutur Baginda Raja menyarankan Abu Nawas Siapa itu Abu Nawas Tanya sahabatnya Dia itu ulama sufi Yang terkenal cerdik dan pande di kota Baghdad Jawab Baginda Raja Baiklah akan aku coba Minggu depan aku akan ajak putraku kemari Balas sahabatnya Beberapa minggu kemudian Dengan diantar Baginda Raja Raja dari negeri seberang tersebut Membawa putranya ke rumah Abu Nawas Melihat kedatangan tamu seorang Raja Tentu saja membuat Abu Nawas terkejut Ampun paduka yang mulia Ada gerangan apa Tiba-tiba paduka datang kemari Tanya Abu Nawas Baginda Raja lalu mengungkapkan maksud kedatangannya Ia hendak menitipkan putra sahabatnya kepada Abu Nawas Untuk diajari ilmu agama dan kedisiplinan Wahai Abu Nawas Ajarkan anak saya ilmu agama Dan didiklah dia supaya disiplin Pinta sahabat Baginda Raja Saya bersedia Tapi saya akan mendidiknya dengan cara saya Dan paduka tidak boleh sakit hati Balas Abu Nawas Baik Abu Nawas Semuanya aku serahkan padamu Ujar sahabat Baginda Raja Singkat cerita Maka pulanglah Baginda Raja dan sahabatnya Baru saja ditinggal orang tuanya Si anak membuat kulah di rumah Abu Nawas Ia dengan beraninya membentak Abu Nawas Saat minta diambilkan air minum Awalnya Abu Nawas menanggapinya dengan senyuman Ia selalu menuruti kemauan si anak tersebut Hingga pada suatu hari Tiba-tiba Abu Nawas memukul si anak cukup keras Padahal ia tidak melakukan kesalahan apapun Sejak saat itulah si anak menjadi takut kepada Abu Nawas Sifatnya yang bandel dan suka malas-malasan Mendadak berubah menjadi penurut dan rajin Beberapa tahun kemudian Orang tuanya datang untuk menjemput sang putra mahkota Si anak kini menjadi pribadi yang sopan Dia juga cerdas dan cepat menguasai berbagai ilmu agama yang diajarkan Abu Nawas Melihat perubahan pada diri anaknya Sang Raja menjadi senang dan bahagia Seiring berjalannya waktu Si anak yang sudah menginjak dewasa Dinobatkan sebagai Raja untuk menggantikan posisi ayahnya Berkat kecerdasan dan kedisiplinannya Dia menjadi Raja yang gagah dan berwibawa Suatu hari Dia teringat dengan Abu Nawas Sosok guru yang telah mendidiknya Ia pun berencana untuk menemuinya Dengan didampingi pasukan kerajaan Pemuda yang kini sudah menjadi Raja Berangkat menuju rumah Abu Nawas Setibanya di sana Ia langsung disambut hangat Dan dipersilahkan masuk oleh Abu Nawas Setelah cukup lama berbincang-bincang Ia lalu bertanya kepada Abu Nawas Guru, aku mau bertanya Masih ingatkah suatu hari guru memukulku? Padahal aku tidak bersalah waktu itu Atas dasar apa guru melakukannya? Sekian tahun lamanya Ternyata sang murid masih menyimpan pertanyaan Tentang tenangan pahit dari sang guru Mendengar pertanyaan tersebut Abu Nawas menjawabnya dengan tersenyum Aku sudah lama menunggu datangnya hari ini Dimana kamu bertanya tentang pukulan itu Sekarang kamu tahu bahwa pukulan kezoliman itu Membuatmu tak bisa melupakannya begitu saja Ia terus mengganggumu setiap waktu Maka ini adalah pelajaran untukmu Di hari ketika kamu menjadi pemimpin seperti sekarang Jangan pernah sekalipun menjalimi masyarakatmu Karena mereka tak pernah bisa tidur Dan tak pernah bisa lupa pahitnya kezoliman Setelah mendapat penjelasan tersebut Sang Raja yang baru itu merasa puas Sekaligus mendapat wejangan yang sangat berharga Cerita berikutnya Abu Nawas terkadang dianggap sebagai orang yang bodoh Itu disebabkan karena perilaku dan perkataannya Yang seringkali diluar nalar Namun sebenarnya Abu Nawas adalah orang yang pintar dan cerdas Ia juga terkenal akan kebijaksanaannya Banyak orang yang ingin bertemu dengannya Dengan tujuan hanya ingin menguji Seberapa cerdas dan pintarnya Abu Nawas Mereka adalah orang-orang yang nyatanya Hanya tahu sedikit ilmu Namun merasa memahami berbagai ilmu Meski demikian Abu Nawas tetap meladeni mereka Dan berbicara sesuai dengan tingkat kecerdasan Lawan bicaranya Tidak heran jika terkadang Abu Nawas akan bersikap seperti orang bodoh Itu semata-mata karena ia menyesuaikan lawan bicaranya Pada suatu sore Saat ia selesai mengajar Abu Nawas pergi menuju kebun luas miliknya Sesampainya di sana Abu Nawas melepas penatnya Duduk di bawah pohon arbei Ia melepas sorbannya untuk menikmati semilir angin yang berhembus Kedua matanya mengamati kebunnya yang luas Ada banyak sekali buah yang ia tanam di sana Kini matanya tertuju pada tanaman labu yang sudah berbuah dan kian membesar Itu pertanda Sebentar lagi ia bisa memanen buah labu miliknya Sungguh berkah yang luar biasa Seperti biasanya Setiap kali Abu Nawas melihat ciptaan Allah Ia akan merenung sejenak Aku heran Kenapa tanaman labu yang merambat Dan batangnya juga mudah patah Tapi bisa menghasilkan buah yang sangat besar Sedangkan pohon arbei yang aku duduki ini Pohonnya tinggi dan besar Tapi buahnya kecil Apakah Tuhan tidak keliru? Pikir Abu Nawas Cukup lama ia termenung Sesekali angin bertiup kecil di sekitarnya Menggerakkan ranting pohon arbei dan bergesekan satu sama lain Akibatnya salah satu buah arbei terjatuh Tepat mengenai kepala Abu Nawas yang sedang tidak memakai sorban Abu Nawas pun terperanjat Dan mencari tahu benda apa yang barusan menimpannya Ternyata benda itu adalah buah arbei kecil yang sudah matang Abu Nawas selalu memungut dan memandanginya Sampai akhirnya ia pun tersenyum Sepertinya aku tahu sebabnya Allah memang tidak pernah keliru dalam ciptaannya Andaikan buah arbei besarnya disesuaikan dengan pohonnya Atau sebesar buah labu Pastilah kepalaku sudah hancur Kata Abu Nawas dalam hati Ia pun kembali memuji ciptaan Allah Yang sangat adil dan tidak pernah keliru Sampai disini dulu perjumpaan kita Semoga Anda terhibur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh